Aku sempet ada yang ribut dikit tau, sama Asrada. Kenapa? Kayak gak ngenakin gitu, cuman kemarin pas ketemu santai sih. Gak protes kalau yang itu, dari yang nguprotesin. Atau ada. Siapa lo? Baik-baik aja, yang penting pulangnya setengah 12. Aku kemarin balik jam 10, kelar. Cepet banget. Emang masih ada gitu-gitu? Pastilah. Bener apa enggak sih? Enggak maksudnya, itu asumsi. Kesimpulan. Enggak maksud aku, emm, emm, emang ngaruh. Kamu enggak. Enggak maksud gue, lucu banget kalau iya. Pastilah. Bukannya yang nentuin atas. Ya kalau dia ngajuin si A, si B. Misalnya yang atas semuanya A. Enggak dia lagi sibuk. Yaudah, second option. Aduh, Erwin Cortes, 19 Juli 1983. Cancer. Mudah ya? By the way, kita udah on camp dari tadi. Oh. Apa ini? It's okay. Sekencer. Oke, Erwin Cortes adalah teman lama aku. Kita udah syuting mungkin lebih dari 5 tahun lebih ya. Dulu atau Bioskop Indonesia? Ya, kurang lebih segitu ya. Jadi, Wynn. Kenapa aku undang kamu disini selain karena, apa namanya, peran antagonis kamu yang sering banget kamu mainkan dan selalu dapet banget itu. Makanya aku, kok bisa goyang-goyang sih inilah? Karena, karena apa, aku kalau main sama Erwin tuh suka bener-bener kesel gitu. Saking kamu mengaselinnya. Aku suka banget sama atau tertarik membahas tentang gimana vokalnya kamu di sosial media. Yang mungkin orang-orang gak aware. Aku sih sebenarnya nungguin banget kamu masuk mafsu mafetura ya. Karena kamu aku lihat ngebahas satu hal yang mungkin jadi kegelisahan kamu itu sangat mendalam lewat sosial media dan caption-caption kamu di Instagram. Kamu gak takut padahal, nah relate tadi apa yang kita akan edit di depan tadi, bahwa itu bisa sangat berpengaruh atau berbahaya sama karir kamu. Karena kamu banyak banget mengkomentari perihal permasalahan lokasi syuting yang mungkin negatif. Dan selama ini yang tahu cuman yang menjalani aja underground. Contoh kita bacain ya. Tanggal postingnya ini Januari 2020 berarti baru setahun lalu sebelum Covid ya. Zoom, sorry. Kemarin ini di lokasi syuting sebelum mulai kerja seperti biasa semua pemain di make up oleh seorang make up artis. Make up artis adalah profesi yang didominasi oleh kaum waria atau laki-laki gay. Kemarin ini yang make up adalah seorang waria yang mendadak marah dan ngambek sama saya karena saya memanggil dia mas. Dan dia maunya dipanggil mbak. Atau nama perempuan yang dia buat untuk dirinya sendiri yang tidak akan saya sebutkan di sini. Pertama-tama harus saya katakan bahwa dunia entertainment adalah dunia yang penuh sesak dengan kaum gay. Baik dari kalangan pemain maupun dari kalangan manajemen artis banyak yang gay. Saya pribadi sejak awal karir saya sudah banyak ketemu pemain atau manajer artis yang gay. Yang jatuh cinta pada saya. Dan coba-coba mendekati saya. Bahkan ada yang menunggu saya sekian tahun lamanya. Ini gue mau nanya siapa nih. Dengan harapan suatu saat saya akan terbawa keadaan dan merubah orientasi seksual saya. Saya tegaskan di sini hal itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak punya masalah dengan kaum gay. Saya tidak membenci mereka. Tapi saya juga tidak mendukung pilihan mereka. Namun saya adalah orang yang berpikiran liberal. Itu hak mereka. Urusan mereka. Bukan urusan saya. Tapi satu hal yang tidak mampu saya lakukan. Dan tolong jangan paksa saya untuk merubah kosa kata bahasa Indonesia saya. Untuk memanggil atau mengidentifikasi seorang laki-laki sebagai mbak. Atau sebuah nama wanita. Karena kalau saya lakukan itu seperti saya. Turut berpartisipasi dalam transformasi sang waria atau gay itu. Harap dimengerti. Saya tumbuh besar di jaman Taman Lawang. Penuh dengan waria manggal. Dan dulu cowok-cowok remaja suka kesana naik mobil bawa. Waduh ini kayak cerita dia. Dan menimpuki para waria itu dengan telur. Blah-blah-blah. Sekarang adalah jaman dimana para pria game menjadi idola di acara-acara televisi. Next point. Ya jaman berubah. Psikologis masyarakat juga berubah. Tapi prinsip adalah prinsip. Dan prinsip saya tak lekang bertermakan waktu. What? A long, very long caption. Menarik ya. Why you always did it? Dan aku adalah salah satu pemerhatinya. Ya itu sebenarnya ekspresi aja. Apa yang aku alami di lokasi. Aku share di social media. Harapan aku ya bagi mereka-mereka yang berniat untuk terjun ke dunia entertainment. Supaya mereka tahu behind the scene itu kayak apa. Karena dulu pada saat aku memulai. Aku gak bisa nanya sama siapa-siapa. Dulu kan gak ada social media. Dan banyak manajemen artis yang aku temui. Itu justru ya. Ya banci. Ya gay. Sekarang katanya udah gak boleh disebut banci. Jadi kita sebutnya transseksual atau game. Ya oke. Kaum-kaum trans LGBT. Ya mereka gak. Dulu pada saat saya bertanya. Semaksudnya kan saya gak pernah punya pengalaman sebelumnya. Oke. Aku dari SMP ditawarin gak pernah mau. SMA juga gak pernah mau. Saya kuliah. Kerja. Itu pun aku jadi pemain ya itu kecelakaan aja. Jadi dulu aku gak punya sumber informasi untuk nanya. Jadi banyaklah orang-orang baru yang bisa dibilang jadi korban lah. Korban. Dimingi-mingi peran A, B, C, D, E. Akhirnya ke bawah. Ikut jadi gay. Oh jadi ceritanya ada seorang artis yang sebenarnya tidak gay. Kemudian dia masuk ke dunia entertainment, bisnis. Tanpa tahu informasi apapun. Lalu mungkin ada manajer artis yang naksir. Dan akhirnya dia karena situasi, kondisi, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi gay menurut kamu gitu. Maksud ceritanya. Terus? Ya makanya aku seneng aja berbagi hal kayak gini ya. Walaupun seperti kamu bilang tadi. Resikonya tinggi buat aku. Tapi ya aku udah banyak ngalamin. Sekian belas tahun aku syuting dan... Rasanya aku udah gak bisa lagi naan-naan. Aku harus speak up. Apa yang aku rasain aku harus sampaikan. Dan ya... Walaupun ada pihak-pihak yang gak seneng. That's okay. Yang penting semua yang aku tulis, semua yang aku sampaikan itu, itu fakta. Itu bukan hoax. Itu bukan... Itu adalah apa yang kamu rasakan langsung. Ya. Itu bukan karang-karangan aku. Dan aku yakin juga sebenarnya banyak yang ngalamin. Cuman ya orang lain gak mau ngomong aja. Terparah ada yang sampai ada yang bilang kamu itu nungguin kamu sampai bisa berubah gitu. Hal yang terparah yang pernah terjadi di diri kamu apa? Jadi gini, suatu saat aku lagi jalan di Mall Grand Indonesia. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang nepuk pantatku. Wow. Orang stranger? Ya, pertama aku belum tau ya karena dari belakang. Ya, aku laki-laki ya. Aku ditepuk pantatnya kan emosi dong aku. Langsung gitu kan aku nengok. Maksudnya ini salah satu pemain. Artis juga? Artis. Terkenal? Terkenal. Dan aku tau betul orang ini adalah seorang gay. Sebenarnya sih aku marah banget. Tapi ya selama aku syuting sama dia, selama aku kenal sama dia, dia selalu sopan sama aku. Jadi yaudah aku tekan-tekan aja emosi. Terus kemudian aku, berapa hari kemudian aku syuting. Bareng lagi sama dia? Enggak, aku jarang bareng dia. Lalu aku ceritanya sama LGBT di lokasi ini. Tanpa aku menyebut siapa yang menepuk pantatku. Kenapa sih? Kok kemarin aku tiba-tiba ditepuk dari belakang kayak gitu. Itu maksudnya apa ya? Nah menurut si orang LGBT ini, apa yang dilakukan itu dia menepuk pantatku seperti itu. Karena dia pengen melihat reaksiku. Karena menurut dia, bagi kaum itu, bagian belakang itu adalah bagian yang sensitif buat mereka. Jadi itu gak bedanya seperti perempuan, maaf kayak, bagian vitalnya. Jadi kalau ditepuk belakangnya, dan dia mau lihat reaksi aku, apakah, eh, eh, gitu. Terus jadi baik kayak ada sinyal gitu mungkin. Ya itu. Jadi sebenarnya ya itu dia pengen tau. Si R&D udah jadi belum sih? Gitu. Dia itu adalah orang yang nungguin kamu bukan? Sepertinya iya. Kalau in fisik, cowok banget? Atau orang kalau penonton juga gak harus? Cowok. Cowok banget? Cowok, tapi... Ganteng gitu? Ganteng. Tapi udah banyak berita tentang dia. Jadi kayaknya udah bukan hal yang, bukan rahasia lagi lah kalau dia memang kayak gitu. Oke. Wow, aku kaget lagi. Itu antara parah yang pernah terjadi sama Pak? Ya itu cukup parah buat aku. Karena ya aku merasa disentuh gitu loh. Dan aku gak suka gitu kan. Iya lah. Aku gak suka gitu. Tapi gak pernah kan terjadi kayak misalnya pemaksaan atau apa yang dicium langsung atau gimana. Oh no 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 no. Kayaknya kamu terlalu serem deh untuk diperinkan kayak gitu. Nah tadi aku mengutip tuh bahwa kamu berusaha untuk memanggil si orang tersebut sesuai dengan gender aslinya. Karena ketika kamu ikut mengidentifikasi dia sebagai lawan sesuai keinginannya, maka kamu seperti ikut mendukung hal tersebut terjadi. Nah aku mau tanya, kamu tuh anti banget LGBT atau memposisikan diri gimana sih sebenernya? Karena syuting kita kan semuanya kayak gitu tuh berusaha. Enggak, aku gak anti sama mereka. Ya. Tapi ya, seperti aku tulis di statusku itu ya, jangan paksa aku untuk berpartisipasi dalam ya ke LGBT-an mereka gitu loh. Aku gak mampu aja gitu loh manggil seorang laki-laki dengan panggilan-panggilan yang gak masuk akal gitu. Mungkin aku old school ya, aku old fashion mungkin ya. Jadi ya, ya dan aku juga punya prinsip sendiri ya. Ya kalau lo laki ya, lo laki gitu. Kalau lo mau kayak gimana di belakang ya itu urusan lo. Kita kerja ya kerja aja lokasi no problem, kamu juga tau aku di lokasi sama mereka. Tapi ya itu, ya ada batasan-batasan yang ya memang aku gak mampu. Pernah gak ada produser atau manajemen artis yang di awal karir kamu, kalau sekarang kan kamu maksudnya ibaratnya udah jadi, orang udah tau urban costes tinggal di syuting aja gitu maksudnya. Kan di awal masuk, ada gak yang mungkin lo mau gak jadi pemain di sinetron ini tapi lo sama gue dulu? Ada. Cowok? Iya. Makanya aku bilang tadi. Produser atau manajemen artis atau casting director? Ya, produser, casting director. Cowok? Cowok. Ih, bagi perempuan aku gak begitu yang kayak gitu-gitu soalnya. Oh gak ya? Dan mungkin aku orang yang gak banyak cerita, mendengar cerita gitu. Maksudnya gak banyak ngobrol, aku juga rada kaget. Jadi banyak gitu, cowok gitu nawarin dengan cara kayak gitu. Dan ngeselin sih kadang-kadang dulu waktu aku baru mulai main, ada seorang casting manager yang ya seorang gay. Maaf, dia udah almarhum sekarang. Dia nelfon, datenglah kantor. Ada perani buat kamu. Oke. Datenglah aku, dateng pagi. Kalau dateng pagi, dia minta aku dateng jam 9. Dia belum dateng. Oke, aku ngerokok-ngerokok, duduk-duduk-duduk, nunggu dia sampai jam setengah 11. Hari dia dateng, cuman aku harus sebentar. Terus dia bilang, tunggu ya aku mau meeting dulu ke atas. Oke, nunggu lagi. Turunlah dia jam makan siang. Sebentar ya aku makan siang dulu. Nunggu lagi. Terus sampai sore, sampai malam, udah kayaknya begolah aku. Di dalam ruangan casting itu? No, no, no. Aku di luar aja. Oke. Cuman ya dulu, aku pikir yaudahlah. Mungkin memang ini harus. Dilewatin. Yap, ini proses gue mungkin gitu. Akhirnya jam 8 malam, dari pagi aku nunggu, baru dia panggil aku. Setelah. Semuanya orang gak ada? Ya, nyaris udah pulang semua. Aku masuk ruangannya. Terus dia nawarin aku pizza lah, apalah ngobrol hal-hal yang gak ada urusan yang sama kerjaan gitu. Nah, karena aku udah nunggu dari pagi sampai malam, akhirnya aku to the point aja. Mas, ada peran apa buat? Gue? Iya. Gak ada. Aku ngomong kayak gitu, cuman supaya kamu mau dateng, karena aku kangen sama kamu. What? What the fuck? Serius loh. Serius. Terus loh gimana? Ya, speechless waktu itu aku sempet ya gimana ya. Kamu udah nungguin per jam-jam loh? Dari pagi, sendirian pula. Aku dulu gak ada asisten, gak ada apa kan. Ya, aku ngeblank, aku sempet kayak, waduh, waduh, waduh gitu loh yang. Gue mau marah tapi mau gue toncok gak mungkin gitu-gitu. Iya, ya, 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 bingung. Akhirnya kamu jawab apa? Aku gak, gak, gak jawab soal kangennya itu. Akhirnya aku dengerin aja. Akhirnya kamu bilang, I miss you tuh. Gak ada, waduh, waduh. Ternyata gitu. Jadi? Ya udah, akhirnya aku nenangin diri. Aku pikir jangan sampai gue berbuat yang enggak-enggak. Terus aku pamit pulang. Terus dia yang kayak, kenapa pulang? Kita mau lanjut nih, mau party nih sama pemain-pemain. Dan dia nyebut nama si A, si B, artis-artis yang saat itu udah besar gitu. Seolah-olah aku akan norah dan oh yes gitu, ikut dong gitu. Dia berpikir mungkin, oh ini pasti mau dong jadi bagian dari. Pemain-pemain besar tersebut dan gue ketika itu kan baru mau mulai gitu. Dan kamu balik. Balik. Gak mau. Gak tertarik gitu. Itu yang terparah tuh. Ya itu lumayan parah sih ya. Karena dia bikin aku nunggu gak jelas sekarang bodoh kan. Mungkin dia sengaja nunggu sampai kantor kosong. Menurut aku itu sih tujuannya. Jadi kalau kamu say yes. Aku gak ngeliat kamu sekeras ini ototnya hari ini. Wow. Tapi ada gak yang kamu kenal awalnya laki banget? Banget. Sekarang udah berputar haluan karena pekerjaan? Ada. Banyak. Karena kerjaan tuh berputar ya bukan karena dari lahir dia ya? No. Berarti kamu mau menyampaikan bahwa dunia entertainment segitu serem ya? Menurutku dulu lebih banyak malah daripada sekarang. Jadi angkatan-angkatan yang lama itu lebih kena daripada yang sekarang menurut aku. Karena sekarang gak gampang untuk berbuat aneh-aneh kan. Semua orang bisa. Ya ada sosial media informasinya banyak gitu loh. Oh dan satu hal mungkin. Kalau dulu mereka adalah satu-satunya pintu atau perantara bagi artis baru untuk dilihat sama produser. Nah itu. Kalau sekarang orang bisa naik di sosial media produser bilang mau si A ya dia suka gak suka harus pakai si A misalnya bisa jadi kan gitu kan. Karena sekarang juga memilih pemain bisa berdasarkan dari angka followers misalnya. Ya betul. Meskipun disisirin ada hal negatifnya tentang itu gitu kan. Yap. Jadi dulu itu berarti sehitam itu dunia entertainment. Di tahun berapa itu sih Wyn? Kira-kira? Aku mulai di tahun berapa ya? 90-an ada. Gue nanya beneran tau. Ya ya ya. 90 akhir. 2004 lah. 2004 lah. Ya 2003-2004. Wow. Next caption coba kita lihat ini. Kamu waduh menembak orang ini kalau fotonya. Di bulan April kamu ngomong. Belum lama ini saya menanyakan soal honor saya ke salah satu PH. Menagi lebih tepatnya karena setelah 4,5 bulan honor saya itu tidak kunjung dibayarkan juga. Berulang kali saya bertanya ke orang casting, orang keuangan dan selalu mendapat jawaban yang sama. Belum mas maaf. Belum tau. Semoga segera. Akhirnya saya hubungi produser. Jawaban yang beliau berikan adalah uangnya gak ada mau bayar pakai apa. Dan ujungnya saya dikasih jawaban klasik bullshit khas. Kill, tulis bullshit. PH semoga segera ya. Sebetulnya ini bukan hal baru. PH tidak bayar sesuai kontrak itu sudah budaya di Indonesia. Tapi yang saya tidak habis pikir di saat corona seperti ini. Saat kami pada pekerja film tidak bisa bekerja dan sangat membutuhkan uang untuk bertahan di masa-masa off. Tetap saja honor tidak dipersulit. Tidak ada sedikitpun rasa kemanusiaan, tidak ada perasaan maupun simpati yang ditunjukkan PH kepada saya dan juga kepada banyak teman-teman yang lainnya. Inilah sekelumit kisah nyata betapa rentannya profesi seorang aktor dengan mudahnya PH bisa one prestasi terhadap kami. Konsekuensi terhadap kami dan konsekuensinya buat mereka apa? Tidak ada. Industri perfilman di Indonesia ini betul-betul berjalan dengan hukum rimba. Ini quote and quote lagi. Foto di atas ini saya pasang karena ada kan dari salah satu FTV action saya itu yang dapat mewakili isi kepala dan emosi saya terhadap produser KW itu. Kamu sebut dia produser KW. Semoga kedepannya ada perhatian yang nyata bukan sekedar wacana dan rencana dari pemerintah terhadap kami para pekerja seni. Jadi isi yang kamu tembak ke dia. Yang kamu tahu dia akhirnya bayar bulan keberapa? Keberapa? Sebelas. Jadi setelah sebelas bulan. Sebelas bulan. Itu pun aku udah ya aku udah putus kesabaran. Dan aku bilang, lu udah dimana sekarang? Lu? Yes. Kamu SMS, eh Whatsapp ya? Ya, gue mau ketemu sama lu. Ini castingnya atau orang talentnya atau? Ini produser. Nah gak ada aku mas. Nah, gue mau ketemu lu, kita ketemu. Membicara empat mata sama lu. Nah dia sepertinya langsung nangkep bahwa aku udah gak sabar, udah emosi. Dia langsung gak ada 20 menit cek ATM ya mas. Dia transfer langsung. Dan contoh loyonya, setelah sebelas bulan aku marah, baru dia bayar. Setelah dia bayar, dia bilang apa? Jangan bilang sama lawan mainnya ya mas. Apakah itu gak sinyal bahwa memang mereka mengalami hal yang serupa? Misalnya dari entah stationnya memang belum. Atau kamu merasa itu bukan urusan gue? Tapi kamu mau baca peta dari industri ini gimana? Ya, aku gak tau pasti ya apa yang terjadi di dapur mereka. Tapi aku denger sih ya mereka suka mengalokasi dana untuk syutingnya, program lain, segala macem. Tapi aku juga gak mau terlalu jauh mencari tau soal itu. Karena ibaratnya ya it's not my business gitu ya? Ya, aku pemain. Aku sudah main sesuai dengan kontrak. 30 hari, 60 hari ya aku harus dibayar. Itu yang aku tau. Jadi aku gak mau tau. Kasarnya aku gak mau tau. You have to pay gitu loh. Iya kan? Kewajiban sudah dilaksanakan. Hak harus diberikan gitu loh. Selama ini kan yang terjadi belasan tahun. Pemain sinetron di Indonesia ini kan haknya habis diinjak-injak sama PH. Habis diinjak-injak sama PH. Contohnya selain yang dua tadi? Walaupun selama bertahun-tahun aku banyak menyaksikan hal-hal yang. Menurut aku gak masuk akal sehat. Tapi aku gak pernah ngalamin yang ke diriku sendiri gitu. Jadi aku cukup sabar, aku sabar, aku sabar. Hingga suatu saat aku lagi striping. Dan waktu itu schedule-nya agak parah. Aku pulang ya subuh-subuh terus lah tiap hari. Setelah berapa puluh episode, aku tumbang. Sakit? Sakit aku. Aku sakit. Dan mungkin itu pertama kalinya aku tumbang yang bener-bener tumbang. Biasanya aku kalau tumbang ya masuk angin lah. Apalah besok ke refleksi, minum vitamin semua. Tapi ini gak, aku bener-bener tumbang. Aku masuk rumah sakit. Waktu itu aku jerawat kurang lebih dua minggu lah. Nah hari ketiga, orang kantor datang ke rumah sakit. Orang kantor PH datang ke rumah sakit? Iya. Jenguk? Dia jenguk, dia bawa buah. Dia bawa apel, dia bawa jeruk. Oke lah aku pikir. Nice, ada perhatian gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dia nanya sakitnya apa, segala macem. Sakit apa Win kalau betul? Kecapean? Ya, kecapean ya emah ya segala macem. Orang yang udah kacau lah. Aku di infus kiri kanan waktu itu. Ternyata setelah dia bahasa-bahasi sekitar 20 menit. Itu dia datang siang ya. Siang dia datang jam 2. Setelah itu, dia bilang apa sama aku. Apa? Anti malam syuting ya mas. Di puncak. Lima sin aja. Mas keluar dulu. Gue lagi yang takut dia ngomong. Karena gue juga tau bisa begitu. Kamu gak apa-apa ditayangin? Hah? Gak apa-apa ditayangin? Gak masalah. Oke oke, terus-terus? Dia minta aku syuting. Di puncak pula. Dengan santanya dia bilang, Ya keluar aja dulu mas. Nanti malam setelah syuting ya balik lagi disini. Ada. Peduli sama kesehatan kamu? Gak ada. Padahal dia nanya dan pada saat dia datang itu, Ada suster sempat masuk ruangan dan ngasih obat. Dan dia ikut sedikit bertanya gitu. Apa sih sebenernya gitu? Padahal aku udah jelasin sebelum suster itu masuk gitu. Nah disitu aku benar-benar bongong lah. Aku bilang apa? Lu minta gue syuting gitu. Itu benar-benar gak masuk dengan logika dan akal sehat aku gitu loh. Lagi tumbang, infus kiri kanan. Aku udah jelasin kondisiku, suster itu juga jelasin. Lu minta gue syuting. Tunggu-tunggu. Jertayang? Iya. Udah itu, itu titik disitu. Akhirnya kamu jawab apa? Aku gak mau. Aku jawab gue gak bisa syuting. Dan dia membujuk aku sampai puluhan WA masuk. Dia berusaha nelpon aku gak angkat. Aku bilang gak, saya sakit. Mas udah lihat sendiri kondisi saya tadi, saya gak bisa syuting. Tapi ada insur, ada ini gak ya di dalam kontrak kita tuh? Karena yang baca mama. Ada gak sih tanggung jawaban akan hal itu di dalam klausul kontrak itu biasanya? Sepengetahuanku gak ada ya. Tapi kebijakannya pun tidak ada, kejaksanaan. Jadi datang bawa buah. Atau kebijaksanaannya honor kamu turun lebih banyak dari yang lain karena stripping? Gak ada. Normal aja. Makanya ya, ini gak aku syuting. Akhirnya kamu akhirnya tetap stay di produksinya atau jadi dikeluarin? Akhirnya tokohku diganti. Yang menurut aku yang paling fatal adalah jam kerja. Yang betul-betul abnormal. Ya kamu tau lah kita di calling pagi, kita bisa pulang pagi, kita bisa pulang siang. Bahkan aku pernah ngalamin. Dengan suatu darah yang mungkin kurang waras satu orang ini. Aku saat jam 8 pagi. Aku enggak dekat lagi. Takut dibilang, ini kita besok Pak Erwin, gue syuting lagi ini ya. Oke. Ya. Selamat pagi. Aku pulang jam 5 sore. Kayak esokan harinya. Luar biasa orang ini. Yang kedua ya, pembayaran. Pembayaran kita benar-benar berantakan. Kemudian di luar itu, ya itu sih dua poin yang paling utama buat aku. Tapi di luar itu ya kayak misalnya, uang transport, makanan yang layak. Kalau sedih di luar kota, kita dapat penginapan yang layak. Ya kan? Bukan minta yang mewah loh. Layak. Layak. Mewah kayaknya udah. Emang pernah ada yang gak layak apa kalau kamu? Ya. Ya. Sorry ya. Kan penonton yang lihat artis. Hidupnya kan pasti dengan sorotan. Shooting pasti nikmat, enak, luar biasa. Masa sih ada omongan kayak, kamu barusan penginapan yang layak hanya meminta itu loh. Aku pernah shooting di Anjir. Aku shooting di Anjir, waktu itu FTV langsung dua judul. Hari pertama kita shooting, aku selesai setengah dua pagi. Yang lain belum selesai. Kok ini orang unit udah tau gue kelar, gak? Nyamperin mas langsung aja ke hotel ini, ABCD di sana. Dia diem-diem aja gitu. Dan aku nyamperin dia mas, hotelnya dimana waktu pemain ini? Gak ada mas. Kita tidur di lokasi. Jadi gak dikasih hotel, kamu disuruh menginap ibaratnya di tempat lokasi shooting. Jadi sebenarnya mau layak atau gak layak, ini menurut versi aku as a person ya. Mau layak gak layak tempatnya rumah bagus pun menurut aku namanya menginap di luar kota kan baiknya dikasih kamar karena kita udah shooting seharian capek, pasti butuh rebahan. Nah kamu jawabannya apa saat itu? Ya aku kaget ya karena kan aku akan... Tapi maaf, pas berangkat PH-nya ngomong gak? Nanti kan biasa dibilang nanti kita siapin hotel ya mas gini-gini-gini. Mereka gak ngomong tapi... Logikanya pasti harusnya. Iya, karena aku pikir ya masa sih itu di lokasi gitu kan. Aku waktu itu seminggu di sana karena dua judul langsung kan. Aku nyamperin temen main sejudul itu. Eh bro, ini gini loh. Blah-blah-blah. Tapi ini yang jadi penyakit di kita. Si cowok ini, aku sampaikan kayak gitu. Bukannya dia ikut protes. Si pemain ini? Iya, dia malah memberikan aku jawaban yang bahwa dia bilang, Wah gue sih malah seneng bro. Lu seneng tidur di set. Iya, kenapa? Karena gue bisa lebih mendalami peran. Subhanallah. Selain itu mau jawab apa? Aslinya? That's bullshit lah. Hmm, bentar. That's bullshit. Ini aku mau bedah-bedah nih. Pemain ini, pemain yang juga kayak kamu atau baru? Bagus, pemain bagus. Pemain bagus? Iya. Dia suka film juga. Terus aku samperin dengan cewek. Pemain terkenal. Kamu tau gak kalau kita tidur di sini? Gak apa-apa. Aku santai aja, lesen aja. Nah ini penyakit di kita. Pemain gak mengerti akan hak-hak dasar dia. Tunggu dulu. Kalau aku balik. Pemain mengerti hak-hak dasarnya, tapi tidak semua pemain berani, dan mereka menyadari bahwa ketika menuntut haknya, maka akan terjadi hal-hal yang mereka takutkan. Sebenarnya yang mana? Mereka tidak memahami? Atau memahami tapi tidak berani? Ada yang gak berani. Ada yang memang mentalnya, maaf ya, mental penjilat. Jadi dia pengen kelihatan, wah ini pemainnya nih asik kayak nurut segala macem. Ini juga penyakit. Sebenarnya gak bisa gitu loh. Sebagai pemain, kita memberikan yang terbaik, kita disiplin waktu, kita syuting dengan baik, kita main total, hak kita ya harus diberikan. Apalagi hak-hak yang sifatnya ya cuman hak dasar aja gitu loh. Ya syuting luar kota, pasti dong kita harus disediakan penginapan dong. Masa kita tidur di set? Tidur di mana? Waktu itu aku mikir tidur di mana? Ini rumah. Kayak rumah nelayan. Akhirnya? Aku persennya di hotel. Jadi kamu doang yang cabut, mereka stay di situ? Ada satu pemain juga cabut, bayar hotel. Yang setuju dengan kamu? Ya, yang aku bilang ya waras lah. Nah, gini ya. Kendala-kendala perbedaan pendapat ini kan sering. Di case lain juga. Selain dari masalah tadi kayak penginapan dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang kita sering bahas nih di belakang layar ketika kita kerja bareng. Sebenarnya ketidak setujuan bersama. Namun tidak semua orang berani, biasanya gini gak setuju. Pas dihadapkan setuju-setuju aja. Bukan mental penjilat tapi ada yang aduh, gue gak tau lagi. Nanti gue sumber pekerjaan gue dari mana? Hanya dari sini. Ya, memang ini udah turun-temurun ya. Udah lama banget, udah belasan tahun terjadi. Waktu aku awal-awal main, aku pernah ngalamin dibayar. Aku syuting Desember, aku dibayar Desember tahun depannya. Kurang lama ya? Iya. Tapi memang makin lama makin disini makin parah. Dulu kalau syuting luar kota penginapan tuh layak. Semua pemain dapet. Uang transport juga dulu lebih dari cukup untuk bensin. Malah aku bisa beli bensin masih cukup untuk beli rokok dulu. Sekarang ini kan satu persatu dicabut ya. Penginapan makin lama levelnya makin turun, bahkan ada yang gak nyediakan penginapan. Kadang-kadang satu rumah untuk semua gabung sama kru. Dan uang transport kamu tau lah. Uang transport udah banyak PH yang gak menyediakan uang transport. Iya. Meskipun ada satu PH yang tetap menyediakan. Iya. Itu PH bagus itu. PH bagus itu. Iya. Dan on time sekali pembayaran. Kita harus jujur dan akui itu. Dan aku pernah bikin story tentang itu juga. Oh baik. Aku mengakui itu. Menurut aku, masalahnya gini. Di Indonesia ini, pemain itu gak ada hukum yang, atau undang-undang yang mengatur profesi kita ini. Makanya kenapa aku pakai kata-kata, tadi seperti hukum rimba gitu. Ketika kita dirugikan, kemana kita harus mengadu? Harusnya kemana, Win? Ya harusnya ke pemerintah. Pemerintah harus buat undang-undang, harus buat hukum, buat kita yang melindungi profesi kita ini gitu. Sekarang contoh kayak buruh. Buruh itu coba, kalau berani membuat mereka, ada satu poin aja yang mereka rugi. Abis itu Sudirman. Demo abis-abisan. Ini hari ini mereka demo. Mereka tadi ke gubernur, mereka mau ke istana ngancong. Kita? Kita apa? Gak ada. Gak ada. Siapa? Dulu aku pernah ngobrol sama orang partai. Aku ceritain, bro ini gini, gini, gini. Lalu dia bilang, oh gitu ya, kacau sekali ya. Terus gimana dong, lu bantuku dong, lu kan orang partai gini, gini. Lu bantu dong suarakan gini, berapa-berapa. Terus dia bilang, memang ini gak ada asosiasi pemain. Gak tahu. Sebuah organisasi artis itu harusnya fungsinya hanya memperjuangkan hak dan nasib pemain. Jangan lu kerjaannya cuma ngumpul, donor darah, ikut fogging, segala macem. Iya kan? Terus, warga pagi. Iya. Untuk apa gitu? Bangga-bangga, pakai jas biru, potong tumpang. Dari satu pengurusan ke pengurusan yang lain, gak ada tuh. Gak ada. Apa, 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 apa. Tapi tadi aku tangkap ya, kamu bilang gini, dulu, penginapan dibuat bagus. Ini segala macem. Kalau aku tarik, artinya, dulu tuh pemain sangat eksklusif dan tidak banyak. Iya. TV pun pilihan sajiannya gak banyak. Lalu kesininya, dan tidak semua orang bisa jadi artis mungkin. Butuh kualitas dulu, actingnya, mungkin kalau misalnya ada, kamu secara look bagus deh, tapi ditatar pelan-pelan lalu menjadi gitu. Sekarang kan kita harus sadarin bahwa aktor dan aktris itu sangat masif. Betul. Banyak sekali. Besok pagi datang pemain baru, besok pagi muncul aktris baru. Besok pagi bisa dilihat, ih cantik banget di salah satu mall mungkin besok sudah menjadi pemain. Mungkin gak sih ini terjadi karena ketidaksinambungan antara besaran pemain dengan besar banyaknya PH. Jadi ibaratnya gini, pilihanku banyak. Gue bisa nurunin karena gue yakin akan tetap ada yang mau main. Kalau dulu kamu mau dikasih hotel gak bagus apa segala macem, kamu tonton langsung cabut mereka agak bergen powernya tinggi gitu. Sekarang banyak sekali pemain dari A sampai Z yang mungkin pun gak tahu kalau ternyata dulu itu diberikan fasilitas yang baik bahkan tidak mengenal itu dan dia pikir itu wajar gitu makanya mereka punya titik kewajaran lebih besar daripada kamu apa space kewajaran lebih besar daripada kamu karena mereka gak tahu sepantas apa dulu seorang aktor diperlakukan mungkin gak karena kemasifan itu ya itu pasti jadi salah satu faktor juga ya karena mereka choice-nya lebih banyak dan memang ya kita harus jujur bicara kualitas kan makin-makin turun dulu pemain sedikit tapi kualitasnya luar biasa sekarang pemain banyak sekali kualitasnya abal-abal 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 kenapa abal-abal karena mereka gak melalui proses yang abal-abal dalam hal acting-nya atau acting abal-abal itu gimana ya sekarang contoh ya dulu aku kalau bersaing untuk satu peran aku mau masuk sinetron yang weekly dulu belum ada serial stripping aku dipanggil datang ke satu PH untuk satu karakter yang aku ditawarin itu aku harus bersaing dengan 10 orang aku casting langsung dengan kostum langsung dengan segala macam screen test gitu ya ya dan disitu ada produser ada saudara prosesnya panjang untuk jadi pemain baru akhirnya terpilih itu kita menghargai banget satu peran tersebut dan berarti sudah dianggap oke dia yang paling cocok untuk perannya kalau sekarang emang gimana sekarang kan ya kamu tau lah orang followernya banyak saya live grab besok syuting aku berapa kali syuting sama maaf ya penyanyi dangdut segala macam nanti sudah tadi bilang tolong dibantu ya mas bantu maksudnya ya kan mainnya mesti kurang digait lah gue bukan guru sanggar gitu loh ini sanggar atau apa kok jadi beban iya dan kita kan sebenarnya beban ekstra ya ketika kita kita main kan kita berharap ada reaksi dari orang main kita kalau dia gak bisa bereaksi dengan bagus kan jadi istilahnya kita main sendiri jadi sekarang kalau dibuat persentase lebih banyak kalau dari 100% berapa persen yang kamu ketemu ternyata kualitasnya abal-abal mungkin karena memang belum ada jam terbang gitu banyak ya kalau dibuat persentase ya kurang lebih mungkin 30% next tempoh hari di lokasi syuting kan ada adegan drama yang mengharuskan lawan main saya seorang aktris menangis ketika sang aktris menggunakan obat tetes untuk membantunya menangis sang sutradara menyeletuk inilah beda pemain sinetron dan pemain film pendek kata sang sutradara beranggapan bahwa pemain film itu kualitasnya di atas tata-rata pemain sinetron menurut saya ini omong kosong seru pemain film ketika di calling untuk sebuah produksi itu biasanya 3-4 minggu sebelum produksi atau bahkan lebih setelah itu akan ada proses reading minimal 3 kali bahkan ada yang sampai 7 kali kemudian menjelang produksi biasanya akan ada big reading tes kostum pemotretan dan lain-lain artinya seorang pemain film punya banyak waktu untuk mempelajari dan menalami karakternya lalu baru masuk lokasi syuting di sisi lain pemain sinetron di calling 3-4 hari sebelumnya dapat naskah malam hari menjelang syuting keesokan harinya tidak ada proses reading tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri secara matang semua serba instan jadi sangat wajar ketika seorang pemain sinetron menggunakan obat tetes untuk adegan menangis kesimpulannya menurut saya yang membedakan pemain film dan sinetron adalah persiapan dan proses prasyutingnya aja dan jangan lupa pemain film itu banyak yang mengawali dari sebuah sinetron dan FTV what a good caption dan aku adalah salah satu like-nya karena aku setuju pertama aku harus akui disini bahwa mungkin teman-teman yang nonton mengetahui ada yang gak tau kalau saya sering dijulukin istri yang tersakiti misalnya karena saya terus-terusan menangis di salah satu FTV atau mungkin di judul-judul lainnya tapi saya dengan kejujuran juga mengakui tidak selamanya aku bisa menangis dengan secara biologis aku pernah dan gak jarang belakangan menggunakan tetes mata ada alasannya juga pertama ini gak apa-apa ya aku ngomong dulu ya pertama karena dalam satu hari aku bisa syuting misalnya dari 15 scene 8 scene menangis misalnya scene awal mungkin oke scene kedua ada kelelahan secara fisik dan mental untuk terus-terusan menguras air mata yang kedua benar banget belum tentu kita mau ditungguin kadang nunggu bentar-bentar bisa jadi juga saudara-bentar gak apa-apa git biar cepat aja sebenarnya ada juga saudara-bentar yang memahami kondisi ini loh dan menurut aku dia bijak kalau begitu lalu yang ketiga kadang memang ditungguin dalam kondisi yang sangat crowded dan mungkin ada yang yang bercanda dan lain sebagainya kita gak mungkin diem dong rasanya sekarang terlalu egois untuk seperti itu itu alasan aku kalau boleh tahu sutradara ini sutradara film atau sutradara sinetron yang ngomong sutradara sinetron makanya buat aku orang ini lucu orang ini mungkin dia apa ya lu garap sinetron tapi lu seperti merendahkan sinetron itu sendiri ya kalau emang lu merasa lu level lu di atas itu ya untuk apa lu ada disitu gitu loh that's the point ya kan industri nya memang begitu industri sebat cepat gitu loh jadi buat lu untuk ngomong inilah bedanya pemain film dan sinetron bullshit dan itu kayak dagelan bullshit banget gitu tapi menurut kamu banyak gak yang meng-underestimate banyak pekerjaan kamu banyak karena ketika aku ngambil film dulu aku jarang berusaha dapet film itu hari pertama aku dipanggil reading baru aku mau masuk ruangan sutradara itu ada depan pintu dia bilang apa maserin sinetronnya tinggal depan pintu ya ini film luar biasa dalam hati aku oke oke alright kalimatnya gitu loh baru mau masuk reading nih oke oke ya aku gak mau ego aku pikir disitu pemain luar biasa semua alright tapi ya pada saat aku syuting bulan aku nonton kondisi itu aku gak merasa diarahin juga pada saat aku di hari syuting dia bilang mas mainkan mas mainkan itu kan artinya ya do what you do gitu dia udah percaya sama aku ya berarti kan dipercaya dengan kualitas aku jadi buat aku agak gak nyambung komentar sinetronnya ditinggal depan pintu gitu loh kecuali dia jagain kamu banget scene by scene gitu kayak ini jangan gini ini jangan gini gitu ya gak ada aku dilepas dan karena aku merasa dilepas ya akhirnya aku banyak improv banyak berbuat yang di luar naskah dan dia mengapresiasi itu gue suka itu lawan main aku juga gue suka bro gue makin kebawah dan waktu itu memang di produksi ini mereka punya 8 kandidat cowok antagonis nah si pemain utama cowoknya ini dia seorang bintang besar maka dia diberikan privilege untuk memilih untuk memilih jadi kita semua selalu dateng dan he chose you he chose me ya gitu nah pertanyaan aku nih menurut kamu kenapa sih orang film itu sering banget kayak aduh pemain senetron aktingnya A aktingnya B kamu menyadari gak kalau akting kita itu memangnya berbeda ya akting kamu itu berbeda ya sama akting pemain film atau medianya yang berbeda jadi menyesuaikan pada gelasnya ibaratnya ya betul buat aku sebetulnya itu buat aku cuman apa ya kayak aku kadang juga gak mengerti gitu kenapa sih di Indonesia ini kayak ada sekat pemain senetron pemain film kenapa sih memangnya Reza Radian awalnya dimana pertama kali Reza Radian syuting itu di MNC weekly serial aku main sama dia disitu pertama kali dia oh jadi Reza Radian pertama kali syuting senetron itu bareng kamu bareng aku apakah itu yang pertama atau yang kedua pokoknya awal lah belum di film belum jadi Reza yang sekarang senetron Tisabiani dimana Tisabiani sekarang big star hampir semua film dia main memang dia mengawali karir dimana di TV di TV Chico Jericho di TV di TV terus bagaimana kita bisa bilang pemain senetron itu kualitas sedih bahwa pemain film pernah denger gak karena ada yang pernah menyampaikan sama aku kita kalau mau main film stop dulu syuting senetronnya sekian tahun ada si produser di film yang aku ceritain tadi dia dia sampai gak mau pakai nama Cortez menurut kamu karena apa i don't know ya kayak apa ya kayak kayak kasta gitu loh kayak semacam kasta pemain film itu levelnya di atas sinetron jadi kayak pantangan lu jangan main itu nanti nilai jual lu berkurang segala macem kayak semacam eksklusifitas gitu tapi ada benarnya gak kalau aku narik jadi orang awam karena sinetron tidak mungkin sinetron itu tidak dibikin seperti sirisnya tv streaming yang gimana-gimana jadi seolah-olah pemain itu kan membawakan dirinya dan karakternya jadi terlihat seperti bagaimana packaging sinetron itu menampilkan dia takutnya gak kalau dibawa ke film orang ngerasa ah ini kan si ini apakah kayak gitu juga mungkin gini dulu aku pernah berpikir begitu tapi filmku yang aku ceritain tadi itu isinya orang luar biasa semua mohon maaf film itu flow penontonnya sedikit sekali lalu aku syuting horror yang film pertama tadi syutingnya profesional luar biasa kelas A lah kalau bahasanya ini produksi kelas A lalu aku syuting film horror pemeran utamanya pemain sinetron pemeran pendukungnya beberapa orang pemain sinetron penontonnya penontonnya di atas 1 juta padahal itu low budget syutingnya itu udah kayak FTV express ya reading pun ya cuman 2 kali meledak film itu meskipun aku punya tanggapan sih untuk itu memang tidak bisa kadang-kadang kita gak bisa memberkirakan sebuah produksi itu bisa booming ada sih kadang-kadang film yang kayak kita tonton gila ini film Indonesia bagus banget ya pas aku cek nontonnya emang flop banget gitu itu memang gak bisa ditebak nah dan tidak bisa menjadi acuan juga sih memang kadang-kadang kayak gak ngerti kenapa saat proses syuting si film A ini kamu ada di underestimate gak sama si aktor-aktor luar biasa ini kebetulan di judul itu ada lagi pemain sinetron oh ada dua ada seorang ibu-ibu dia pemain sinetron dia pemain senior tapi dia lebih banyak berkecimbung di sinetron pada saat kita lagi reading si pemeran utama cewek ini ya pemain terkenal lah pemain film nih ya sudah tadi bilang nanti di scene ini wali nangisnya harus dalam banget nih kamu harus gali lagi segala macem dan dia nyeletuk aku gak tau apakah dia nyindir aku dan si ibu ini iyalah ya kali deh gue pake dipancing pake gliserin gak dong gue akan nangis dari dalam oke gitu satu poin dong ya gliserin itu kalau biar nonton tau itu adalah salah satu cairan yang kalau ditaruh di mata pedes jadi nangisnya itu bisa air mata keluar banyak gitu oke karena aku belum pernah cuti sama dia ya oke mungkin emang orang ini actingnya luar biasa mungkin gak gue nangis segala macem tapi ternyata pada hari di saat dia harus nangis dia bilang guys tolongnya diam aku mau konsen nih oke kita semua diam dua jam dia belum bisa nangis si ibu senior ini nyeletuk gliserin aja kali kalau kualitas ukurannya saya siap diadu tapi kalau sekedar mau asal murah saya orang pertama yang menancapkan bendera putih bertanda menyerah kualitas datang dengan harga tidak mahal tidak juga murah sepadan dengan apa yang ditampilkan di layar kaca ini aku maknai bahwa sekarang budget untuk seorang aktor apakah segitu tidak lagi sama dengan yang dulu jauh jauh berapa persen sekarang ini tertinggal mungkin 30-40 persen lah kenapa kira-kira ya karena itu kamu bilang tadi pemain banyak pemain banyak dan sepertinya PH juga makin lama makin ya menurunkan standarnya secara equipment juga ya jadi ya murah meriah caranya pahe kalau aku nanya gini kalau gitu kenapa Aaron Cortez masih ada di dunia entertainment bisnis khususnya di Singatran ya karena disinilah passion aku dan aku berharap suatu saat ya karena akan berubah memang banyak yang bilang kalau aku ngobrol kalau lu udah gak tahu kenapa lu disini kalau lu gak cabut aja enggak gak kayak gitu ya aku berharap suatu saat kita pemain bisa berpikir panjang ke depan memperjuangkan kita bisa kompak satu suara mungkin kita bisa audiensi dengan pemerintah menceritakan apa yang kita alami selama bertahun-tahun ke belakang mungkin dengan depan teman tenaga kerja mungkin dengan Bapak Presiden kita yang yang mendengarkan semua pihak itu mungkin udah waktunya kita menceritakan apa sih di belahan layar kita tuh kayak apa gitu loh misalnya profesi kita ini bukan profesi yang besar persentasenya dibanding profesi lain yang ada di Indonesia jadi tidak menjadi concern utama contoh misalnya kayak tadi kamu bilang di awal buruh kalau gini-gini karena buruh ada dari ujung Nusantara sampai ujung Nusantara gitu mungkin gak pemerintah tidak memikirkan atau sampai sekarang belum ada yang bisa menaungi karena hal tersebut jadi ini bukan mata pencaharian dengan bagian besar jadi masih banyak yang harus PR yang dipenuhi dulu menurut saya menurut aku bukan itu menurut aku gak ada selama ini karena kita diam aja nah sekarang aku tanyanya berikutnya adalah gini dari sejuta kalau disuruh ngomong disini mungkin cuma ada Erwin Cortez yang berani gimana caranya supaya ini mau satu pintu satu payung maaf kalau tidak banyak atau hampir gak ada yang bener-bener seperti kamu apa adanya gue gak suka gak suka ngomong gak apa-apa deh gue gak syuting lagi gitu di PH ini atau di judul ini gimana mau selesai permasalahannya atau kamu mau menyampaikan apa ke teman-teman seprofesi supaya ayo gitu ya memang sulit aku pernah beberapa kali ngobrol sama pemain-pemain yang jauh lebih senior dari aku tapi ya memang tanggapan yang aku dapat ya menyedihkan kayak pernah aku satu produksi dengan seorang pemain ibu yang senior dia punya nama besar kita sama-sama gak dibayar lama lah aku bilang bu ini gimana gitu lah blablabla jawabnya apa ya syukuri aja lah mas tau kita masih kerja dan ini sangat klasik di pemain senior yang tentu sangat klasik setiap kali kita dirugikan keluar kalimat pamungkas ini kita syukuri aja lah tau kita masih syuting banyak orang luar sana yang gak kerja lagi aku gak bisa masuk dengan pola pikir ini sedang dirugikan di Zolimi kok gak jauh bersyukur gitu loh di Zolimi ya kita berjuang dong kita perjuangan hak kita dong di Zolimi kok gak jauh bersyukur itu karena masuk akal sehat gitu loh sulit memang sulit karena mentalitas pemainnya kebanyakan ya ya begitu bagaimana caranya I don't know tapi aku berharap suatu saat ya mudah-mudahan akan ada pemain-pemain lain yang punya concern yang sama mau bergerak satu arah memperjuangkan hak kita sebagai pemain ya Wayne thank you loh kamu luar biasa aku seneng banget obrolan kamu hari ini di pantengin podcast kita punya games supaya rada renyah karena tegang juga ya ngobrol sama kamu namanya adalah Panas ini jawaban narasumber siap yang pertama ngomongin orang di depan atau ngomongin orang di belakang depan oke terlihat dibayar murah tapi cepat atau dibayar mahal tapi lamanya minta ampun sekarang murah dan cepat baik jujur Indonesia atau Polandia Indonesia anak atau pekerjaan anak film atau sinetron sinetron nice merinding gue antagonis atau protagonis dua-duanya bagusan pemain film atau bagusan acting pemain sinetron pemain sinetron lebih pintar nice lebih milih beradu acting dengan pemain lama atau pemain baru lama berantem dengan sutradara atau berantem dengan pemain mudah-mudahan gak keduanya kalau lebih baik jangan sampai main yang terakhir kita sinaga ini nanti disensor aja ya erwin thank you banget thank you so much gak nyangka obrolan ini adalah obrolan kegelisahan seorang aktor yang sangat berani dan aku udah membidik lama kamu untuk nungguin kamu bisa aku ajak ngobrol tapi belum ada wadahnya ketika itu dan makanya aku langsung kepikiran oh iya gue tuh punya list Erwin Cortez di kepala gue Erwin kalau aku ini mungkin terakhir sebelum closing ada beberapa lain sedikit aja apa sih yang mau kamu sampaikan sama PH-PH yang sekarang ada tolong jangan jolimi pemain karena kita sudah memberikan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kalau gak bisa bersimpati gak bisa berempati kasihanilah kami banyak yang ini aku merinding karena aku banyak banyak bertukar pikiran sama pemain banyak yang keluarganya sakit mau minta honor lebih dahulu gak dikasih ada yang atapnya terbang kena angin puting beliung minta honor yang lebih cepat gak dikasih berikanlah apa yang menjadi hak kami kasih jam kerja yang waras karena kami juga manusia biasa kita bukan mesin kita bukan robot turunkan honor pada waktunya itu aja kemana Syawi aku jadi mau nangis gak karena gue setau banget dan kalau diukap gini jadi sedih juga ya maksudnya pemain itu terlihatnya aja gitu wow tapi sebenarnya kita banyak banget hak-hak yang di cutting ini pertanyaan yang selalu ada di setiap episode yang pantengin podcast adalah kalau Erwin mirroring yourself lepasin Erwinnya lalu melihat ke diri sendiri misalnya Gita nih gue copotin jiwa gue kamu melihat diri kamu apa dan mau ngomong apa sama diri kamu aku jangan terlalu keras sama diri aku sendiri itu aja sih dan mungkin aku harus sadar kalau sesuatu yang berawal ya pasti akan berakhir dan aku harus terima itu that's life dengan segala konsekuensinya terima kasih Arin Cortez terima kasih keberaniannya semoga kamu membuka pintu untuk pekerjaan kita bisa jauh lebih baik ke depannya amin Tuhan berkati terima kasih terima kasih untuk penonton pantengin podcast hari ini ini episode yang meregangkan penuh warna dan aku cuma mau kasih sedikit konklusi dari obrolan sama Erwin bahwa jangan pernah melihat satu sudut pandang saja terhadap setiap pekerjaan karena ternyata obstaclenya segitu banyaknya selama ini penonton hanya melihat dunia entertainment adalah prihal gemerlapnya kehedonisannya tapi dibalik itu sebenarnya banyak yang masih berjuang hanya untuk hak-haknya yang sebenarnya harus dipenuhin terima kasih Erwin terima kasih pantengin podcast sampai ketemu di episode berikutnya jangan lupa like, comment, and subscribe pantengin podcast bye thank you Erwin thank you banget ya